Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan kesuburan lahan melalui penggunaan pupuk organik. Hal ini disampaikan Deddy dalam rapat dengan pendapat bersama Ketua HMPO, KTNA, dan HKTI, Senin 21 Maret 2022. Menurut Deddy, penggunaan pupuk organik merupakan sebuah keharusan untuk kepentingan pertanian Indonesia yang jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. Kalau penggunaan pupuk organik bagi kepentingan dunia pertanian kita ini adalah sebuah keharusan. Saya tidak bicara persoalan subsidi, saya bicara persoalan penggunaannya memang sebuah keharusan kalau pertanian kita ingin menjadi pertanian doa internasional. Dan pertanian kita pertanian yang menyehatkan, dan pertanian kita pertanian yang mandiri, pertanian berdikari. Karena tanpa itu menurut saya berat dunia pertanian kita untuk kompetitif. Kita berat petani yang mengandalin hanya hasil padi, petani mengandalin hasil cabai, berat. Tapi kalau petani sistemnya dibangun dengan baik, ada keanekaragaman produk yang dimiliki maka kesejahteraannya akan meningkat. Senada, anggota komisi empat lainnya dari fraksi Gerindrag Endang Setiawati Tohari mendukung penuh penggunaan pupuk organik sebagai alternatif, juga solusi jangka panjang dalam mengembalikan kesupuran lahan. Jadi saya ingin melalui Pak Ketua ini supaya ada grand strategi untuk 25 tahun. Jadi presidenya siapapun, menterinya siapapun dijalankan dengan baik. Ketua Himpunan Mitra Produksi Organik HMPO Muhammad Parto mengatakan, bahwa keberadaan pupuk organik sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena kami adalah termasuk pejuangan lingkungan hidup. Kotoran ayam dari ujung barat pulau Madura, ini contohnya Madura saja, sampai ke timur, kami yang menghabiskan Pak. Kotoran sapi juga seperti itu, kami yang menghabiskan. Sehingga polusi yang ada di masyarakat, yang menjadi mumuk bagi masyarakat, kita bisa selesaikan dengan adanya pabrik ini. Ketua KTNA Jawa Barat Otong Wiranta memastikan bahwa semua anggota KTNA di seluruh daerah akan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan pemakaian pupuk organik. Dalam poin dua, pupuk organik masih sangat diperlukan, sehingga masih perlu subsidi dengan catatan ditingkatkan unsur haranya dengan penambahan kandungan bahan organiknya, baik kotoran hewan, kambing, ataupun sapi. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen HKTI Sadar Subagio. Menurutnya cakupan penggunaan pupuk organik harus diperluas secara merata di seluruh daerah. Kami sepakat bahwa tanah pertanian di kita itu sakit, sepakat. Dan untuk itu memang harus diperbaiki, mungkin bukan hanya dengan pupuk organik. Karena pupuk kimia maupun pupuk organik, ini hanya akan optimal kalau pH-nya itu netral. Sehingga sebelum ada pupuk organik, tolong dinetralkan tanahnya dengan dolomit. Setelah itu nanti silakan, pupuk organik memang sangat dibutuhkan. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan lalu, Menteri Pertanian Syarulia Sinimpo mengaku ingin petani bisa menghasilkan pupuk organik secara mandiri yang kualitasnya bisa lebih baik dari pupuk organik. Salah satunya dengan memanfaatkan cerami hasil panen raya. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fathih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.